Is Dahlia dapat dikatakan sebagai artis yang menuai banyak hujatan. Ia dijuluki artis nyinyir oleh netizen. Lantaran, kerap berbicara yang kurang sedap didengar. Paling baru, videoan yang akrab di Sapa Isda muncul di kolom komentar postingan Instagram Dewi Persik. Netizen kembali terpancing menghimbau Isda agar tidak nyinyir. Tepat pada, tanggal 30 September 2020 DP Pajang Video sedang menikmati santapan di waktu liburannya. Lewat caption, DP meluapkan isi hati yang rindu bisa menghabiskan waktu keluar tanpa ada rasa takut terpapar virus corona. Rupanya, dia juga menyertakan kalimat menohok perihal orang-orang negatif, disebutkan oleh DP orang penuh kepalsuan. Rindu liburan yang seru tanpa takut karena virus ya, soalnya biar gak banyak yang edan zaman sekarang, yang serba baper, serba menghujat, serba paling oke, serba paling kaya. Serba paling senang, serba paling susah, padahal coba perhatikan deh sosmed zaman sekarang sudah melahirkan jutaan orang-orang palsu. Liburan yang nyata dan fakta yang terjadi dalam hidup kita, tulis pemilik nama lahir Dewi Murya Agung. Ikut merasakan apa yang dimaksud DP, Isda Liat tinggalkan komentar. Ia juga menghimbau agar tidak ikutan jadi orang palsu. Ido Agri sayang, kita berpikir waras aja ya enjoy life aja ben ga ikutan palsu, timpal Isda. Tak disangka, netizen malah serang Isda. Mereka meminta agar ibu anak dua itu tidak nyinyir. Kayak kamu ya hidupnya palsu hahaha. Mulai nyinyir lagi dia, sehat-sehat teria akalnya mama stop nyinyirin orang dong mama. Biar ngek dibuat nangis lagi. Salam damai mama.